Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Amatlah senang Nangkuban di pangku Di pancer Senang dicium Dicium di talapung Namanya Kesalahan Bagus ya Udah segar? Sok aktivitas lagi Cagain lilin yang benar Siap ya Oke Andre Kita mengundang seseorang Yang mengenal dalam banget Mengalahkan kedalamannya Sumur Belanda tentunya Dalam banget Emang di Belanda ada sumur? Ada Kan dulu Belanda menjajah ke kita Bikin sumur dari Belanda dulu Orang kita balapkan kerupuk aja Dari Belanda dulunya Dulu mah keju Oh iya gak ada duit ganti kerupuk Oke Raffi Ini kira-kira Tau gak orangnya? Pasti gak tau kan? Saya belum jawab Siapa coba? Dia itu pokoknya Kenal banget sama kamu Nyampe ratusan tahun Belasan tahun Tenggak tau Tenggak tau Tengg itu gak tau Gak tau Gak tau itu Tengg Tapi kamu pengen ketemu gak dengan orang ini? Orang ini udah lama banget gak ketemu sama kamu Tapi sudah sempet berkumpul puluhan tahun Sama Raffi bayangin Baru Siapa sih saya jadi penasaran Kita undang aja si Tengg Inilah dia Tengg Ternyata Kang Kus ya Muhammad Sadli Oh iya Halo Tengg Nih kenal orang ini Muhammad Sadli Oh Muhammad Sadli Siapa ya sebetulnya? Dia ini Dia ini artis sekarang Oh disini Amin Enggak tau ya? Loh tau dong Saya kan gak punya TV Kenalin dong Kan tuh yang dari kampung gak tau tuh Pak Yusuf Pak Yusuf ini tuh Tadinya tuh make up artis saya di sinetron Awalnya make up artis di sinetron Ketemu saya di sinetron Dua ribu berapa ya Dua ribu lima kali ya Dua ribu Empat Dua ribu lima Terus saya liat ini orang Dulu rambutnya agak panjang nih Ah saya mau lempengin lah Akhirnya dia ikut saya Jadi kenal saya tuh dari jaman saya masih main sinetron lah Dua ribu empat Jadi dari make up artis Diajak sama Raffi untuk kerja Dari make up artis jadi artis Sekarang Wah luar ya Tapi kalau ini artisnya beda Kalau ini artis gak dikasih honor yang penting masuk Ini bedanya Enggak soalnya dapet honornya dari bos aku Oh Jadi Ini luar biasa loh ya Maksudnya dari TV gak dikasih tapi dikasih sama bosnya Luar biasa Modus itu mah modus Dia ngomong begini Ntar pas pulang Bos tadi udah ngomong depan TV biar gue kaku Pak Tatang ada yang menitanya Iya saya mau nanya Oh Pak Tatang Dia mah roba-roba kayak bunga Katanya sekarang main di film The Avenger ya Jadi di palu nyetor Pengalaman kerja dengan Raffi itu gimana sih ceritanya Kalau pengalaman kerja sama Raffi sih bagi saya enak-enak aja Raffi orangnya gimana? Raffi itu orangnya baik Meski dia punya masalah seberat apapun Dia gak pernah Ngelimpahin sama orang sekelilingnya dia Termasuk aku gitu asisten Saya kan ikut dia udah 8 tahunan Kenal udah hampir 15 tahunan Luar biasa ya Dia gak pernah Bawaan pribadi dia lagi kesalah sama orang Atau lagi ada masalah Lagi apa gak pernah Pernah gak ada sesuatu kejadian yang menurut kamu Menyedihkan kamu gitu? Pernah ada Boleh dicintain? Yang membuat sedih Yang membuat sedih dia Aku mah Cerita yang bikin aku sedih Itu dia yang digerbek Maaf ya bos Yang digerbek Karena aku gak tinggal serumah sama Raffi Terus pagi-pagi tiba-tiba Sampai pintu gerbangnya kok Bitu apa Mobil full gitu Sampai ke pintu gerbang Biasanya sih kalau hari minggu Temen-temennya juga naik motor Bareng nitip mobil di rumah Raffi Cuman gak sepenuh ini Aku liat di depan rumahnya ada temennya Rajib Namanya Terus aku masuk Tiba-tiba Pas masuk Mau masuk Apa? Pintu rumah Raffi langsung ditorong pistol Kamu siapa? Langsung Saya Mary pak Gitu Mary Mary Mau ngapain kamu disini? Ini karena hari minggu Raffi harus dasar pak Saya mau make up-in dia Naik apa aku mau disini? Motor pak Yaudah duduk disitu Duduk lah aku Aku belum tau kalau itu BNN Akhirnya sedih disitu ya Akhirnya pas Kamu katanya sampai duduk Di Pulang Duduk dulu kan waktu itu Duduk Sampai nangis Air matanya sampai segini Sampai nangis Sampai nangis Sampai nangis Sampai nangis Aduh penuh Sampai nangis Sampai nangis Itu pembantunya Dulu yang ngasih tau aku Kalau itu BNN Aku langsung Ya kaget Duduk lemes Setelah lama kemudian Raffi keluar sama temen-temennya Udah dia cuma bilang Pulang mer gitu doang Udah Nah Mary eh Mary Dia mau ngomong Mer ikut you Gitu Gitu Nah Dia naik motor ya Naik ojek Ojek Enggak bareng sama Raffi Enggak pas pagi aja Oh pas pagi Keseharian sampai Acara dia kelar Bareng dia Mau sampai kapan Bareng sama Raffi Kayaknya seumur hidup Amin ya bos ya Amin Sampai Sampai saya udah bahagiai bos Raffi Bos Raffi bisa bahagiai saya ntar Emang lo bini gua Bini gue Ini bos Raffi gak bisa jadi artis Tanpa saya tau gak Sekarang asisten tuh marahin abis Gak apa Gak apa Ya mas sekarang bukan artis mencet asisten Asisten mencet asisten Katanya dulu pernah punya profesi sniper ya Oh dari tadi bapak pertanyaannya mau Sniper 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 Gini Dia megang tas aja Begini Jangan samanya orang nanya Berarti Setia dia Waktu pas gue lagi Ada terkandung Eh terkandung Tersandung kasus itu selama 3 bulan Dia gak mau digaji sama gue Jadi sampai masalah gue selesai Baru dia mau Terima uang gajiannya Nah lu melihat kejadian seperti itu ada yang mau lu sampaikan gak atau gak yang ada di dalam hati lu untuk menyampaikan ke dia Boleh Awas jangan ditampol kayak kemarin Lo maaf Boleh dong omong begitu kan Apa-apa gue sama gigi ya Meri terima kasih ya udah setia bersama saya dalam keadaan susah senang dan juga apapun keadaannya itu Mudah-mudahan saya selalu doain Meri alias Muhammad Sadli juga bisa sukses dengan apapun jalannya Amin Bisa cepet dapet jodoh Amin Karena ibunya di kampung tuh udah pengen banget nih nikah Amin Mudah-mudahan Mudah-mudahan ada yang maulah Tapi saya ucapin terima kasih Mudah-mudahan Meri kalau cepet dapet jodoh rezekinya ada Amin Bisa cepet keturunannya banyak Amin Cakep-cakep lucu-lucu Amin Ya sukses selalu ya Meri Amin 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 Dan satu lagi buat jangan meri Nau gitu bangun kan sih Ini buat aku, awas nanti kamu kasih rasanya kangen lagi Sahila, sahila, sandili Sahila, kayak ada yang mau ditanyain kayaknya nih Iya, tapi aku deg-degan Kang Sule Gak apa-apa Norma, berarti punya jantung Kalau orang ada begang gini juga Aku mau nanya sama Kak Rafi Kan Kak Gigi kan awalnya emang gak mau banget ya Cuek Iya, cuek Ikan ya Cuan Ki lah Cuek Nah terus apa sih usahanya Kak Rafi tuh biar sampai Kak Gigi mau sama Kak Rafi Kalau saya mah berdoa aja Kalau emang dia jodohnya kan pasti dijodohin Tapi usaha-usahanya modus-modusnya gitu apa? Gak ada modus, aku ada modus gak sih? Gak ada yang tau, yang tau cuma kamu sama yang di atas Ya sebenernya Mak Lebih baik kita awalnya modus ujung-ujungnya tulus Daripada awal-awalnya tulus ujung-ujungnya modus Terus Kata-kata lo V Luar biasa Bagus Mang tetang Makasih Mang Ujang Terus Kak Gigi Kak Gigi Apa yang bikin Kak Gigi jadi mau sama Kak Rafi Kenapa ya? Bingung juga Awalnya Cuek Kenapa kok bisa Cuek gitu ya Jadi giniin sama saya nih Duh Bisikin Mau aja Kuya kuya kali ya Kuya kuya Lampat banget dong jaranya kuya ya Apa Gigi Kenapa mau? Karena dia baik Sayang sama keluarganya Kalau sayang sama keluarganya Insya Allah Sama pacar sama istri nanti Juga sayang sama anak-anaknya Tidak hanya sayang sama Gigi juga ya Sama keluarga Gigi Iya sayang sama keluarga juga Sama orang lain aja sayang Atau lagi sama istrinya? Betul Sayang semua kalau dia Menyayang Ngomongnya pelan tapi bermakna Sabili Terimakasih sudah datang kemarin ini Lagi jauh lagi di Jimbambuwe Terimakasih banyak Terimakasih banyak Lati gajah Iya Sudah mampir di ini talk show Kangen juga udah lama ketemu ya Iya Kamu ya Mungkin rapi sama Gigi Ada saran mungkin buat Sayla yang sebentar lagi kan Mau wakarapet Apaan i gua sipih Masa sama Kevin? Masa iya Enggak eh Enggak Enggak Kamu mau nikah sama Kevin? Enggak Oh sama Kevin? Enggak Sama saya Hulu sama kamu Julio Saya telponin lu Risky Pabian Jangan